Desa Hasanah dan Kepala Desa yang lain Yang berkesempatan hadir, hadir semua kecuali yang tidak Segenap tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh kumuda, tokoh agama tentu saja Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu Dalam jabatannya masing-masing yang saya meliakan Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quataila billah bersyukur kita Selalu kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Dan kepada Rasulullah Muhammad SAW kita berselamat Bapak Ibu sekalian, merkenankan saya atas nama pemerintah daerah Mengucapkan selamat Pak Desa Pertama selamat itu atas hari jadi desa Hari jadi desa yang ke-39 Tadi sejarahnya telah disampaikan kenapa tanggal 21 Sudah jadi tidak ada lagi diantara kita yang hadir di tempat ini Yang tidak tahu kenapa kemudian tanggal 21 Agustus itu Ditetapkan sebagai hari jadi desa Hasanah Dan juga hari jadinya desa Mekarjaya Tondok Ini dua desa ini, kita syukur di hari ini Kemudian Bapak Ibu sekalian Yang kedua saya juga mengucapkan selamat Atas peresmian kantor desa yang sebentar lagi kita resmikan Saya ingat persis ini teman-teman sekalian Teman-teman desa khususnya Beberapa waktu yang lalu di salah satu grup Grup WA ada kawan orang Luhu Utara Tapi kebetulan tidak berbeda disini di Luhu Utara Dia foto kantor desa salah satu desa di Luhu Utara Dia bilang negara sudah merdeka ini kenapa desa kantor desanya seperti ini Saya sampaikan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar ke desa Baik melalui dana desa APBN Maupun melalui alokasi dana desa APBD Dan penumpukannya salah satunya bisa digunakan untuk membangun kantor desa Dengan kata lain APBD tidak bisa lagi digunakan untuk membangun kantor desa Karena APBD sudah dipucurkan dalam bentuk alokasi dana desa Begitu aturannya Jadi teman-teman kepala desa Silahkan gunakan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan kita Apa yang menjadi prioritas Kalau dana desa menunya sudah ada Alokasi dana desa silahkan Kalau kantor desa menjadi kebutuhan prioritas Bangun kantor desa Dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Persoalan lama atau sebentar itu pilihan Kita mau bangun dalam kurun waktu setahun Tentu bisa tetapi mengalahkan yang lainnya Dan tentu ruasannya tidak seperti ini Kolumenya tidak seperti ini Kita mau bangun dalam waktu Turun waktu dua tahun anggaran Boleh Mau tiga tahun boleh Lima tahun seperti hasana ini boleh Sekali lagi silahkan Jadi intinya adalah pastikan Bahwa program kita ini memang merupakan kebutuhan Ya Pak desa jadi selamat Dan tentu kita berharap Pelayanan akan semakin baik Tidak ada alasan lagi Tidak ada lagi alasan Yang susah didapat kepada desanya Susah didapat segdesnya Susah didapat Apa yang lain itu Kasih-kasihnya Kasih apa kaur itu? Kasih dan kaur Tapi bukan aura kasih Saya ulang Jadi tidak ada alasan Sulit didapatkan Sulit ditemui Karena kantor desanya sudah Sangat layak Untuk ditempati Di dalam melaksanakan tugas Tidak usah Saya baru lihat dari depan Saya coba desa Saya sudah kaget-kaget Apalagi saya masuk nanti Pasti banyak surprise Dari Pak desa Terima kasih Selamat Sekali lagi mudah-mudahan Tujuan dari pembangunan Kantor desa ini Dapat kita wujudkan Bersama yang tadi Pak desa sebut Totoh Tentram Apa lagi? Pokoknya Roma Gipaloh Ginawi Pokoknya semuanya Yang baik-baik Kita doakan Untuk desa masana Dan desa-desa yang lain Terutama yang hadir Pada hari ini Saya doakan juga Desanya semua maju Amin sejahtera ya Jadi sekalian terima kasih Usia 39 tahun ini Bukan usia yang mudah Hampir di dekat timur saya Yang pasti lewat umurnya Pak Cama Jadi sekali lagi Selamat semuanya Dan juga hari ini Kita melancang Provernya Pak Cang Tomas Siri Ada dua Yang Tomas Siri yang pertama itu adalah singkatan Begitu ya Gotong Royong Membangun sinergitas Di sisi lain dalam bahasa Bugis Tomas Siri itu artinya Orang yang malu Malu kalau apa? Yang terlaluan disebut Malu kalau Apa tadi? Dan dulu Baca dulu Malu kalau lingkungannya Tidak tertib Malu kalau lingkungannya Tidak bersih Malu kalau masyarakatnya Tidak bergotong Royong Malu kalau desanya Tidak maju Malu kalau desanya Tidak aman Pokoknya semua yang jelek-jelek Tidak malu Kalau masih ada di dalam desa Apalagi Tidak ketahui Bahwa Gotong Royong ini adalah Nilai kebangsaan kita Nilai inilah Yang membangun Membentuk bangsa Indonesia Saya percaya Pak desa Kantor desa Tidak juga ini Banyak juga dibangun Dari Gotong Royong masyarakat Pasti ada swadaya masyarakat Gitu ya Pasti ada Kenapa? Karena kita ini Orang yang malu Kalau ada kegiatan Kita tidak ikut Ambil bagian Begitu Jadi Thomas Sirik Di desa Hasana ini Sudah Ditunjukkan Dalam bentuk Partisipasi masyarakat Termasuk Dalam membangun Kantor desa ini Saya lagi selamat Anggarannya Kalau saya tidak salah Lebih 300 juta ya 5 tahun Berarti kalau dibagi itu 40 juta setahun mungkin Rata-rata Kalau dirata-ratakan Gitu ya Pak desa Saya kira tidak paham Begitu Karena kondisi kita Yang terbatas Tapi yang pasti Pekerjaan itu Akhirnya berakhir Dan sekarang Waktunya Ditikmati oleh Dan Bapak Ibu sekalian Dengan perkenan kita semua Perkenankan saya Hari ini Di Suasana yang Berbahagia Dalam Pesia Ke 39 tahun Desa Hasana Melunching program Tomas Sirik Mudah-mudahan Program ini Bisa berkelanjutan Bisa diadopsi dalam Dalam hal yang lebih luas Tentu saja Bapak Ibu sekalian Pak Karutan Pak Karutan tadi sebut Saya seperti Buang-buang Ini menarik Memang di luar utara Pak Karutan Saya tadi baru saja Dari desa Hasana Seperti ada di Bali Giliran Maaf Di Mekar Jaya Giliran saya Di desa Hasana Seperti ada di Jawa Bayangin Sebentar Bali Seperti nanti Di kampungnya Pak Ada Saya diundang lagi Pak Simber Simber Wani ya Kapan itu acaranya Kita seperti Ada di Bugis Jadi memang Luar biasa Kita di utara ini Data podes kita Bapak Ibu sekalian Menunjukkan Warga Bugis Di utara itu Kurang lebih 39% Kemudian Keluarga Jawa Kita Tapi ini bukan Yang terbaru Nanti saya cari Yang terbaru ya Podesnya Keluarga Jawa Kalau saya tidak salah Sekitar 20-an persen Jadi cukup besar Bali juga cukup besar Nah Kalau Bugis secara keseluruhan Kalau Tuan Bugis ini Terbagi-bagi Itu sekitar 50-900 Itu besar sekali Kalau itu sekalian Jadi sekali lagi Yang selamat Untuk Pak Desa Dan warganya Selamat untuk Kita semua Ini penghargaan Bagi kami Karena jarang-jarang Bupati diundang Menghadiri hari Jadi desa Biasanya Camatnya Jina undang Dari hari ini Kita diundang Terima kasih Pak Desan Terima kasih Segenap Toko Insya Allah Kehadiran kita semua Jadi berkah Kalau pemimpin Hadir di suatu tempat Yakinlah Dia membawa Rezeki Untuk desa ini Membawa Apa Membawa Panfaat Untuk desa ini Apa rezekinya Tunggu bangi nanti Nanti tahu Pokoknya ada Saya kira itu Selamat Sekali lagi Mengundangkan Kehadiran kita semua Menjadi berkah Untuk masyarakat Yang ada di tempat Dan lutar Sejarah keseluruhan Terima kasih Dan sama-sama Kita semua Terima kasih ya Pak Desa yang Maaf Kalau kehadiran kami Ada yang Kurang berkenan Segenap Warga Desa Terima kasih semuanya Selamat Semuanya Apalagi Dilaksanakan Tidak lama Setelah Peringatan Kemerdekaan Pujuk Indonesia Selamat sore Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Berkah Sayang Tidak dicantumkan Nilainya berapa Rahasia Bahannya tipis sekali Bahannya tipis sekali Dengan ini Saya resmikan Kantor Desa Hasana Kecamatan Om Fede Ceng InsyaAllah Membawa berkah Bagi masyarakat Desa Hasana Khususnya Dan berkontribusi Pada pembangunan Keupatan Dengkar Secara Bismillahirrahmanirrahim Dilanjutkan Dilanjutkan penanda Tanganan Loncing Thomas Sirik Pada yang punya Pada yang punya proper Sini 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 Video Video Ada Selanjutnya pohon berkenan kepada Bupati Lotarang pelagukan pendanaman pohon. Selanjutnya pohon berkenan kepada Bupati Lotarang untuk melakukan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian kantor desa Hasana.